Kekaisaran Mongol Kekaisaran Mongol adalah kekaisaran kedua terbesar dalam sejarah dunia setelah Imperium Britania. Pada awal masa kekuasaannya, Kekaisaran Mongol hanya mencakup wilayah Padang Rumput dan dataran tinggi Tiongkok bagian utara. Setelah memerintah banyak orang dan memiliki cukup banyak pasukan, wilayah kekuasaan Kekaisaran Mongol kemudian meluas hingga mencakup sebagian besar Asia Timur. Pada puncak kejayaannya, Kekaisaran Mongol telah menguasai sekitar 33 juta kilometer kubik dengan diperkirakan memiliki jumlah penduduk di atas 100 juta orang dan menjadi yang paling kuat di antara seluruh Kekaisaran pada abad pertengahan. Tibalah waktu di mana Kekaisaran Mongol yang terkenal memiliki pasukan terkuat itu menyerang Pulau Jawa. Serbuan itu adalah invasi Kekaisaran Mongol di bawah dinasti Yuan ke Pulau Jawa. Pada tahun 1293, Kubilaikan, penguasa Kekaisaran Mongol dari dinasti Yuan, mengirim 20-30 ribu prajurit ke Pulau Jawa dengan seribu kapal lengkap dengan perbekalan yang cukup untuk satu tahun. Serbuan ini merupakan ekspedisi untuk menghukum Raja Kertanegara dari Kerajaan Singosari. Sebelumnya, Kubilaikan mengirim utusan ke banyak negara, meminta agar mereka membayar upeti dan tunduk di bawah kekuasaan Mongol. Namun Raja Kertanegara menolak. Bahkan, mengecap wajah Mengki, prajurit Mongol yang kala itu diutus menemuinya dengan besi panas, seperti yang biasa dilakukan terhadap pencuri, memotong telinganya dan mengusirnya secara kasar. Hal inilah yang membuat Kubilaikan marah, hingga melakukan ekspedisi besar ke Jawa untuk menghukum Raja Kertanegara. Serangan ini juga memiliki tujuan lain. Menurut Kubilaikan sendiri, jika pasukan Mongol mampu mengalahkan Jawa, negara-negara lain yang ada di sekitarnya akan tunduk dengan sendirinya. Dengan begitu, dinasti Yuan Mongol dapat menguasai jalur perdagangan laut Asia, karena posisi geografis Nusantara yang strategis dalam perdagangan. Berdasarkan naskah Yuansi, sejarah dinasti Yuan, 20.000 hingga 30.000 prajurit dikumpulkan di Fujian. Dipimpin oleh Sibi, orang Mongol, Ikemese, orang Uyghur, yang berpengalaman dalam pelayaran ke luar negeri, dan Gauksing, orang Tiongkok. Pasukan Mongol bertolak dari Guangzhou, Cina, menyusuri Champa hingga Sumatera, kemudian berlayar menuju Karimun Jawa, dan berlabuh di Tuban. Di Tuban, mereka diduga menjarah desa yang terletak di pesisir pantai. Setelah itu, kapten membagi pasukan menjadi dua bagian, yaitu pasukan darat dan pasukan yang menggunakan perahu menyusuri sungai. Sementara di sisi lain, setelah mengalahkan Malayu Dharmasraya di Sumatera pada tahun 1290, Singosari menjadi kerajaan terkuat di wilayah tersebut. Kartanegara mengirim pasukan besar-besaran ke Sumatera dalam ekspedisi Pamalayu. Memanfaatkan situasi karena kurangnya prajurit yang berjaga di wilayah ibu kota. Pada tahun 1292, Jaya Katuang, Adipati Kediri Gelang-Gelang yang merupakan negara bawahan Singosari, memberontak melawan Kartanegara. Pemberontakan Jaya Katuang ini dibantu oleh mantan sahabat Kertanegara, yakni Banyak Widi atau Arya Wira Raja, yang diam-diam membenci Kertanegara sejak ia dicopot dari jabatannya sebagai menteri atau demang Singosari, dan dikirim ke Madura sebagai gubernur di Sumenep. Pesukan Kediri Gelang-Gelang menyerang Singosari, serentak dari sayap selatan dan utara. Raja Kertanegara hanya memperhatikan dari utara, kemudian mengutus menantunya, Nararya Sanggrama Wijaya atau Raden Wijaya, ke utara untuk menumpas pemberontakan. Serangan utara berhasil diredam, namun, serangan selatan di bawah komando kebomundarang tetap tidak terdeteksi, hingga mencapai dan menjarah ibu kota kota raja, yang tak siap atas penyerangan. Jaya Katuang membunuh Raja Kertanegara ketika berlangsungnya upacara sakral tantra saat meminum arak dan menjadi akhir dari kerajaan Singosari. Kematian Kertanegara dan runtuhnya Singosari tercatat dalam Prasasti Gajah Mada pada bulan Jesta tahun 1214 Saka atau antara tanggal 18 Mei hingga 15 Juni 1292. Peristiwa itu membuat tahta kerajaan Singosari menjadi kosong dan diambil alih oleh Jaya Katuang yang kemudian memindahkan kekuasaannya ke Kediri. Jaya Katuang juga mengasingkan keluarga Kertanegara ke Madura termasuk menantunya Raden Wijaya dalam pengawasan Arya Wiraraja. Raden Wijaya kemudian meminta wilayah untuk dijadikan sebagai basis pertahanan dan dikabulkan Jaya Katuang. Ia kemudian mendirikan sebuah desa di hutan tarik yang tandus dan tak berpenghuni dengan bantuan penduduk Madura yang diperintah Jaya Katuang. Ketika hutan berhasil dibuka orang-orang Madura kemudian menghuni daerah tersebut. Singkat cerita penduduk yang telah menetap di daerah ini menemukan buah bernama Maja yang bercita rasa pahit. Oleh karena itu daerah ini disebut juga sebagai Wilwatikta atau Majapahit. Raden Wijaya yang masih tidak terima atas perlakuan Jaya Katuang terhadap Raja Kertanegara dan keruntuhan Singosari segera menyusun strategi untuk menggulingkannya. Raden Wijaya menemui dan mengajak pasukan Mongol yang hendak menghukum Kertanegara untuk bergabung bersamanya dalam penyerangan terhadap Jaya Katuang. Apabila serangan itu berhasil Raden Wijaya berjanji akan tunduk dan menghadiahi dua orang putri pada dinasti Yuan. Permintaan itu disetujui oleh pasukan Mongol. Mereka pun bersatu untuk menyerang Jaya Katuang. Pada 19 Maret 1293 gabungan pasukan Raden Wijaya dan Mongol bertemu di Daha kemudian segera menuju ke diri untuk menyerang pasukan Jaya Katuang. Dengan cepat mereka berhasil membakar istana. Jaya Katuang Jaya Katuang yang telah mundur terpojok ke Benteng kemudian dikepung dan didesak untuk menyerah. Setelah berhasil mengalahkan Jaya Katuang Raden Wijaya meminta izin kepada pasukan Mongol untuk kembali ke Majapahit. Raden Wijaya mengaku akan mengambil upeti dan meminta pengawalan dari pasukan Mongol. Dalam perjalanan kembali ke Majapahit Raden Wijaya segera menghabisi pasukan Mongol yang mengawalnya. Setelah itu ia kembali untuk menyerang pasukan Mongol yang tengah berpesta merayakan kemenangan atas Jaya Katuang. Dalam serangan mendadak itu Raden Wijaya berhasil membunuh banyak pasukan Mongol. sementara sisanya segera melarikan diri ke kapal. Pada akhirnya pasukan Mongol memilih untuk berlayar meninggalkan Pulau Jawa. Selain mengalami kekalahan pasukan Mongol juga kehilangan banyak pasukan dalam pertempurannya di Jawa. Diperkirakan sekitar 60% pasukan Mongol terbunuh. Sementara itu selain melarikan diri sebagian lainnya menjadi tawanan. Kekalahan ini membuat Kubilaikan murka dan Ikemese harus menerima hukuman. Lain halnya dengan Gauksing yang justru dihadiahi emas karena dianggap telah melindungi pasukannya dari kehancuran total. Setelah serangan Mongol ke Jawa pada tahun 1293 ini gagal Kubilaikan sebenarnya merencanakan invasi lain akan tetapi rencana tersebut tidak pernah terwujud bahkan hingga kini sebab Kubilaikan lebih dulu meninggal. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!